Salah satu jembatan penghubung antara desa ini roboh akibat diterjang banjir. Kerusakan parah membuat jembatan tidak dapat digunakan sehingga sejumlah warga desa yang mendak melintas terpaksa harus menerobos jalan perkebunan masyarakat. Selain itu, satu jembatan lainnya juga mengalami kerusakan berat. Bahkan setengah bagian jembatan amblas akibat tergerus banjir. Terus malamnya ditambah hujan lebat lagi. Akhirnya, ini banjir. Selain mengakibatkan jembatan rusak berat hingga roboh, banjir bandang juga menerjang belasan rumah warga di desa Perlang pada selasa dini hari. Banjir mulai surut pada selasa pagi dan warga disebutkan di desa Perlang pada selasa dini hari. Dengan menjemur perabotan rumah tangga yang basah akibat banjir. Dari kebuatan Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan dan Gogon Prasetyo Ainews melaporkan.